Hai lanjut lagi teman-teman disaksifaktori dan kali ini sesuai planning teman-teman kita bakal mencari call tapi untuk mencari call kita perlu ini kan kelarin pasal satu kita kelarin itu dulu temen-temen oke oke BTW ini aku udah banyak loh menganlock nih ya guys dimainya udah banyak ini kan lock ya aku udah bisa bikin inhaler sama bikin ribar gun nih kalau mau terus hard drive hard drive kemarin guys udah kelar loh di sini nih ternyata dia beda lu ada library nya pilihannya sekarang juga cuma dua ya biasanya kan tiga tuh ini cuma dua tapi ada ini loh ada upgrade-an ya sekarang bisa milih upgrade Oh kita bisa ini juga nih Hai Bisa rescan baru guys tapi cuma bisa sekali Oke mungkin gini gua bakal simpen dulu temen-temen ya kan nanti ketika udah diperlukan baru deh kita ambil guys aku pengen ngecek ya kemarin kan kita udah bikin rotor bener nggak kita udah bikin rotor sama Reinforce Plate tuh udah gue tambahin ya Nah ini nih kemarin kan cuma satu aku bikin kan juga tuh untuk yang Reinforce Plate jadi bentuknya kayak gini nih udah mulai spaghetti ya tuh lihat guys udah mulai spaghetti tapi ini untuk awal-awal aja kok udah punya Reinforce Plate sama rotor nah harusnya ya kita itu tinggal taruh di depan ini kita taruh aja depan ini Hai satu lagi Assembler bener nggak langsung bisa ini guys langsung bisa bikin apa bikin Hai smart plating bener nggak namanya smart plating kurang Hai kurang satu ya nggak bisa jadi panjang banget disini eh jadi panjang banget nah kayak gini ini udah langsung bisa guys tuh bisa nggak papa nih bikin gini dulu ya tuh dua kiri dan kanan Hai untung tengahnya lurus ya ya udah tinggal power kita tinggal nunggu ini guys 50 ya 50 smart plating 50 smart plating berapa sih berapa per menit sih Hai dua per menit artinya aku perlu menunggu sekitar 25 menit Hai atau mau di overclock nih aku udah bisa overclock guys tuh udah bisa overclock tinggal dicari ininya ya itemnya doang tapi nggak usah lah ya nggak usah guys untuk rapi-rapi ya kalian ada yang bilang nih ini kabulnya bisa lebih dirapikan tapi nanggung guys aku kayaknya pengen nunggu call generatornya jadi dulu baru kita rapi-rapi kali ya Hai gitu aja kali oke oke berarti sambil menunggu aku pengen nambahin apa aku pengen nambahin limestone temen-temen tuh limestone kita misalkan cuma satu ya jadi konkret kita tuh dikit banget Oh iya BTW tuh tuh aku udah tambahin lagi ya hehehe aku tambahin lagi guys Bayu masnya ada empat lagi di atas itu itu mati ya kemungkinan habis ya enggak taulah Oh ya kita harus scan kalau mau cari setahu aku ada di sana ya ah betul-betul situ yuk kita bikinkan satu lagi ya biar konkret kita lumayan banyak untuk ngebangun-bangun kita perlu banget foundation atau di sana guys 385 92 200 itu aja lah nggak usah jauh-jauh ya kita yang deket-deket jangan lupa tarik kabel dulu biar kita nggak bolak-balik Oh iya gua lupa kita belum kasih storage di smart plating F bisa sih itu kapasitanya 100 kan bisa ya bisa ya aman-aman jadi dia bakal mentok kalau Hai Oh ini ini tempat kemarin guys ternyata bener ya musuh-musuh yang kayak gini itu spawn lagi mereka kita bakal spawn terus setiap kali kita ngelot mungkin dia nge-spawn ya nah kayaknya 60 ya setiap bongkahan itu 60 item yo guys kita mulai lagi ini adalah pabrik limestone ke-2 untuk menyuplai konkret ya kita ngarah kemana ya itu naik nggak bisa ke sini nabrak ke depan nabrak juga sih tapi eh boleh lah ya Hai coba sini doang kan cukup lah ya segini dia kan langsung ke konstruktor bener-bener kita enggak perlu panjang-panjang Hai itu dia minernya betul masih cukup kan masih kan masih guys hehehe udah mepet banget tuh 250 Hai tinggal konstruktor dan setelah ini kita tinggalin eh bentar 60 sama ya kita bikin dua ya in dua di sini cukup ya di sini space-nya takutnya tidak cukup untuk splitter Hai bisa-bisa misalnya eh nggak bisa guys lihat nih Nah nggak bisa kan nanti aja ya kita rapi-rapinya nanti aja karena nanti aku ngerapinya pakai blueprint bukan manual guys kita bikin blueprint jadi masing-masing tempat nanti ada blueprintnya sendiri gitu udah bisa oke udah bisa sip mana tiangnya Hai pas banget nih Nah terakhir kita taruh ini ya seperti biasa kita lakukan hal yang berulang berulang terus guys keluarnya dari situ masuk dari sini Hai satu lagi Oke ini udah bisa kita tinggal ya teman-teman Hai konkret ke dua nih kita punya tiga lagi loh tuh 23 nganggur ya Hai guys kita ini yuk explore dulu yuk aku mau cari ini lagi hard drive lagi daripada kita nungguin si smart plating nggak ngapa-ngapain mending kita explore aku udah bisa nyari apa aja ya Hai eh kenapa hard drive belum bisa dicari temen-temen ya udahlah perasaan udah gua scan ya Nah itu tuh ambil itu dulu tuh ambil Merchant Spear bener nggak namanya Mercer Spear bukan Merchionnya Mercer Spear di sini ada musuh tadi Hai ih komental kita guys ah lewatin aja lah males aku perlu tangga kita perlu tangga taruh di slot 8 kali ya Nah slot 8 Hai nah bisa gini guys lihat-lihat ya Nah kan kita nggak perlu pakai RAM udah pas banget kita pakai tangga Oh jadi suara-suara itu ya suara-suara yang kita dengarkan itu ya berasal dari artifak alien ini guys Nah lihat guys nge-glitch from a certain perspective your brain looks like it is processing language but there is no auditory data if you are hearing voices that are not mine this is no cause for concern it is a common side effective extreme katanya kita stress guys mendengar suara-suara di otak ya padahal nggak ada suara sebenarnya itu edanya jadi meriman ke kita nih eh guys bentar mending kita bikin senjata aja ya bentar-bentar cukup enggak nih Hai harusnya kita bikin senjata dulu mau eksplorasi soalnya nah ini nih ribargan ya ribargan karena bisa kita tuh satu pelurunya dapat 60 nih ya udah ya 60 ya 60 ya tapi aku nggak bisa ngebauungan kayak ini ladder gitu-gitu nanti foundation ya guys hmm perluka kita balik Hai atau nggak usah ya nggak papa guys udah ya ya coba ya coba ya Hai nggak papa kita coba aja jadi kita lebih aman taruh di sini ya boleh nih ribargan guys kita pelurunya masih peluru yang biasa ini tuh udah satu ambil ya ambil enggak kena guys suara guys satu berapa kali ya dua tiga ih meledak itunya empat lima oh lima kali lima kali jadi yang kayak gini lima kali ya nah ini nih aku nggak bisa naruh tangga kah karena kita nggak punya Iron Rod aduh gimana pake RAM ya RAM tuh pake apa Hai abisani bisa bisa pakai RAM ya Hai faksa kita pakai RAM tetap aja nggak nyampe muter kayak gitu set sini improvisasi aja ya nah dapet ini guys ada glitch lagi jadi ketika kita ngambil artifa kalian tuh kayak gitu ya bakal ada glitch kita lanjut yuk kita dianggap si Eda udah gila temen-temen karena kita mendengar suara-suara ya nah ada musuh lagi nih mana hard drive gua pengen cari hard drive nggak ketemu-temu guys ntar-ntar musuhnya agak sulit nih mereka sembunyi yuk keluar yuk aduh nggak kena nah cuma tiga kali nih tiga kali tembak ya satu dua aduh nggak kena buang-buang peluru dua oh dua dua kali guys nah dua kali semua ya bagus-bagus-bagus tuh-tuh menancap tuh ininya ribarnya menancap nah hehehe tunggu lagi satu ini bisa kita tembak dua ya dua kali juga ya udah lah nggak apa-apa biarin aja yang itu eh tapi dia ngejar ya bener juga aduh yaudah nggak apa-apa ambil ini yang keberapa yang ketiga nih oke udah tiga palberry temen-temen akhirnya itu item terakhir yang belum kita dapat ya nanti kita scan disitu ada gua kah oh nggak nggak tapi ini mana hard drive-nya aku cuma pengen cari hard drive satu lah minimal abis gua dapet satu kita pulang ya kita nunggu smart plating abis itu nyari coal dan bikin generator kelar guys oh yang kayak gini-gini ambil ya nih katerium nih dah gitu aja eh ambil semua deh takutnya takutnya butuh berapa puluh gitu nanti katerium itu kabel yang lebih canggih nanti katerium or guys ini beda loh biumenya lihat tuh ada pemandangan oh iya kita lihat ini yuk ini yuk mencari apa mencari power slug juga nih nah disitu ada katanya ah di atas males males ya nggak usah itu tuh lihat tuh ada kuning-kuning itu power slug sih harusnya yaudah kesitu yuk guys kita ini ya ngisi darah dulu yuk kalau nggak salah makan tuh taruh nah bener kan makan kan kita nambah darah sambil ngumpulin beri-beri ya lumayan beril nut dan palberry tuh bener-bener-bener itu power slug yang warna kuning ada satu dua banyak banget musuhnya ya kita cicil satu-satu bentar-bentar ini aku kasih kesini ayo satu dua nah yang kayak gini kita tusuk-tusuk tusuk-tusuk oh tiga tiga ada tiga ada tiga aduh kena guys terbang ah sudahlah susah ya satu lagi kah nah udah oh ada lagi banyak ternyata guys ini loh sini loh hmm nggak apa-apa ya kita dapat the mag beberapa nggak apa-apa hehehe power slug ini ada goa temen-temen kayaknya nanti aja ya kita ekspornya susah banget kalau nggak ada jetpack lihat tuh naik-naik nanti ya nanti ya kita udah tau lokasinya kalau udah punya jetpack boleh lanjut ke depan makan ya jangan lupa mumpung kita banyak beri nah itu dia udah guys habis ini kita pulang ya aku ambil dulu lumayan dapet satu ambil explore sedikit-sedikit lah ya kita mainnya santai-santai dulu sebenarnya mudah guys untuk ngindarin ya tuh nggak gitu aja ya tapi kalau musuhnya banyak susah juga ya apalagi ada yang bapaknya itu yang gede itu kan nah itu tuh sepon dia tiba-tiba bapaknya ini satu lima ya lima ya coba meninggal lima kali tembakan kah eh miss empat lima enggak guys enggak lima guys enam 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 kali tembakan luruhku juga udah mau habis bener ya kita harus pulang setelah ini aduh aku terkena ledakan dadah dadah biarin aja ya makan aja makan aja makan aja kita buka lumayan dapat satu nah ini item item baru guys lihat tuh modular frame rubber quick wire cukup enggak nih space-nya ada stator motor bentar bentar buang aja nih wire banyak banget kita kebanyakan wire ada lagi kah lumayan kan kita bisa ini nanti bikin alat-alat canggih udah semua yaudah guys kita explore-nya sampai sini dulu kita pulang kita cek udah berapa kalau dilihat-lihat ini rubber gunnya juga udah diperbaruin ya udah lebih bagus guys tampilannya lebih update lebih fresh nah aku menemukan quartz kita belum punya kan ini quartz kit banget cuma 12 itu untuk bikin kaca kan kalau gak salah tuh ada ini lagi guys jalan guys nanti aja lah ya kita masih explore-nya tipis-tipis gak terlalu dalam kok dari sini ke sana aja udah ini guys kurang lebih 4 menitan ya 3-4 menit karena kita gak ada kendaraan mana ya samlirko itu ya yuk 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 kita cek yuk udah berapa udah cukup belum sih gue gak yakin ini udah cukup tuh belum-belum kita kurang 4 4 lagi ya 4 lagi mana space elevatornya jauh banget ya yaudah kita scan-scan dulu guys scan-scan dulu yuk mem taruh lagi yang baru kita dapetkan hard drive gimana cara kita ini ya biar hard drive-nya itu nanti bisa di search pake ini guys perasaan dulu bisa loh nah ini gak ada loh parah nih jadi downgrade nih di unlock dari mana ya ini kak power slug kak power slug boleh ya power slug quartz nanti setelah ini gue skip aja quartz ini untuk bikin ah betul untuk bikin kaca gue masih ingat ya ini belum bisa karena kita gak ada itemnya ya tapi yang penting sih ini sih blade runner nih biar kita jalannya lebih cepet hmm oke oke nanti 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 dulu nutrient pale berry oke pale berry sip ini gak bisa kita unlock dulu ya yang bisa di unlock ini guys yaudah unlock aja medical properties bikin inhaler lagi tapi dari ini ya item-item yang beda yang ini juga sama ya inhaler untuk ngeheal untuk ngeheal katerium betul satu lagi nih katerium ingotnya belum bisa kita belum punya ininya berarti sisa teknologi ini nih guys nyari ore nya dimana yaudah ini gue scan kita tunggu kita tinggalin ya yuk 50 bang sip oh mentoknya di 50 temen-temen mentoknya di 50 yaudah kita taruh di space elevator ini gak harus pakai conveyor kan setahu aku kita bisa dari sini nih smart betting oh tampilannya beda cuy tutup beda guys let's go sudah masuk kita dengarkan dulu ada tampilan ininya loh sekarang videonya masih sama instruksinya ya construct automate dan explore temen-temen jadi setiap kali kita unlock ini item-item baru terunlock dan kita harus ngumpulin bahan berikutnya ya paso 1 distribution platform kita harus ngapain nunggu ini ya ini dilempar kan ke atas kan tuh dilempar ke atas udah eh oh gitu jadi dia bakal bikin ini bangunan guys keren 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 bikin ini dia space station skip skip lagi cukup ngomongnya udah malam ya soalnya karena gue pengen cek tier 3 temen-temen goal power tier 2 aja belum kelar ya ini belum kelar semua sih kita udah bikin sih rotor ya nah ini juga udah bikin sih sebentarnya nanti 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 kita akan unlock dulu call generator nah fokus kesini ya rotor cable sama reinforce hmm smart platingnya kita matiin aja kalau gitu soalnya aku gak punya stock ada gak stock oh ada nih ada sedikit nih matiin ya saya matiin ya ambil ambil tuh banyak jadinya kan rotor ya yang sedikit ya tapi untung dia cuma perlu 50 53 nih 53 guys coal generator kita ambil mendengarkan si adang yang ngomong kita cek-cek dulu yuk water ekstraktor ya yang ini penting nanti oh akhirnya kepake guys nah ini nih kita bikin ini kan kemarin nah kepake ini untuk bikin pipa iya gue beringat gua simpen-simpen dulu ya item-item ya coba gua cek dulu water ekstraktor hmm perlu rotor reinforce plate bener kita perlu perbanyak itu nanti ya hmm ini juga sama satunya itu menghasilkan 75 75 guys bentar-bentar kita cek yuk kita sekarang menggunakan 260 berarti 7x3 21 7x4 ya minimal bikin 5 nih nanti kita bikin 5 guys nah 5 nih atau 8 jadi aku perlu segitu ya kabel segitu takutnya nanti jauh lokasinya yuk kita cari dulu yuk kita sekalian dulu yuk coal ambil kabel lagi 200 mungkin segini nih mana guys astaga jauh ini temen-temen 1 kilo 1 kilo ke arah sana 1 kilo juga ke arah sana coba tengok peta mending kesini ya guys kita mending kesini guys sebentar-sebentar impure ada normal kok ada normal ya ini pure nih ini bagus nih pure tapi ini ke tengah loh apakah ada air apakah ada sungai yang paling aman sih kesini dulu ya kita dari pinggir-pinggir gak apa-apa deh dari pinggir-pinggir kita siapin ya kita mau bikin 8 terus artinya sebentar yang ini yang ini berapa ya 1 coal generator itu perlu berapa air kita harus hitung-hitung ya sebelum nanti kesana gak cukup bahannya ambil dulu ambil dulu ini aja baru 22 tuh nanti kita bikin manual aja lah nih coba ya coba dulu kita cek wih makin panjang gak sih atau sama ya beda guys tampilannya guys iya ini beda loh memerlukan coal oke thank you ada 50 50 guys kita perlu 50 50 karena kita mau bikin 8 5 kali 8 400 hitung-hitung dulu ya hitung-hitung dulu dimana tadi production untuk water kita perlu 400 bener bikin 4 ini minimal yaudah bikin 4 ya udah bener udah bener kita perlu segitu ya bahannya tunggu dulu guys kita bikin dulu oh gue baru ingat temen-temen bentar kita harus hitung ininya dulu jangan langsung bikin 8 hitung nih berapa nih normal ya misalkan normal itu 60 kan 120 120 ini 30 ya oke 60 kali 3 lah ya 180 guys 180 kita cek dulu si callnya itu berapa jangan sampai tadi kelebihan ya gak cukup nanti percuma kita nyiapin bahan tapi gak bisa 45 45 kali 2 90 oh kita cuma bisa bikin 4 bisa bikin 4 ini oke berarti kita ubah guys nah udah cukup tuh kalau ini 4 artinya nanti water extractornya cuma 2 dong udah pas ya guys udah cukup udah cukup kita hanya perlu ke sana ya aku ambil lagi nih beberapa lagi nih kalau ada ya nah ada nih ada 3 1 2 3 ini boleh ambil aja semuanya tuh udah pas banget tinggal kita siapin ini ya pipa kita kan perlu pipa nanti logistik conveyor level 2 nih udah gue unlock juga pipa coba 400 cover sheet cukup gak ini concrete oh iya concrete guys itu yang penting nanti kita perlu concrete banyak ya untung aku udah bikin satu lagi ini boleh ambil 300 yang belum kepakai itu ini ya apa sih nih nih stator rubber ini ditaruh aja nanti guys ini nih penting yang ini ya sama abis ini kita ambil concrete concrete yang mana deket yang disitu boleh deh dapet 800 nih hampir ya hampir 800 lumayan nanti kita taruh ya kita taruh dulu atem-atem yang gak perlu dibawa sini sini ini belum kepakai rubber juga rotor eh motor belum modular frame juga belum udah gitu aja guys kita ambil lagi ini cover sheet wire perlu gak kayaknya gak perlu deh kabel sama concrete terakhir ya setelah ini kita otw kita bakal otw guys nah yang ini lumayannya seribu seribuan lebih oh atau gue cek ini dulu ya guys gue cek dulu ke the hub kita udah bisa bikin kendaraan belum itu yang penting cek dulu ya jadi explorenya enak nanti tier 3 nah ini bukan 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 yang itu kita cari yang explorer itu dimana explorer nah bisa guys ini udah advance banget ya kita belum bisa kesana ya paling ini sih traktor ya traktor tapi aku gak punya bahannya kita malah punya modular frame yang heavy bikinkah bisa guys kalau mau bikin tapi dia perlu 100 rotor jalan kaki oke kita jalan kaki dulu ya fokus adalah bikin call generator itu dulu aja aku langsung tarik kabel ya nah itu ada sulfur tuh nambang dulu gak sih sulfur ini untuk bikin senjata guys tuh sulfur atas sana kayaknya 200 meter lagi temen temen ini yang impure ya yang impure gak apa-apa sih 60 kita punya 60 berarti cuma bisa satu aduh langsung jatuh kocak bentar bentar tangga untung ada tangga nah bisa gitu kan not not enough space buang yang mana ya jamur jamur boleh lah jamur gak apa-apa ya jamur ternyata ini ya satu disini satunya disitu guys deket banget sama air ya yaudahlah kita gunakan dua ini dulu gimana aku bikinnya mungkin di atas air ya kita bikin powernya di atas air basmi dulu jangan lupa aduh pelurunya cuma 12 minimal ngebunuh yang warna kuning ini ya empat satu lagi nih nah hehehe udah yang krocok-krocoknya kita basmi menggunakan ini aja kali ya pedang aja nih bukan pedang sih setruman ayo ayo sini yuk satu lagi sini oke udah guys dapet lagi nih tiga aduh gak punya inventory yang kosong yaudah yuk langsung yuk mana kabel sini satu cepet ya kita cepet ya foundation eh kok gitu hehehe nah gitu dua gitu tiga boleh kemudian miner aku oh iya kita gak bikin ininya ya portable minernya ya konekin dikonekin langsung aman gak ya 300 264 boleh boleh aku taruh di air nanti kita taruh di air guys taruh di air taruh semuanya di air karena kenapa karena pompanya kan di air nah mending kita bikin dua tingkat nanti gimana gue punya ide gitu coba ya kita coba ya kalau segini cukup kah kita tengok dulu oh udah bisa ternyata gak perlu jauh-jauh guys yaudah mundur dulu yuk mungkin segini nih dari sini dari sini ya kita bikin nanti mungkin satu ke situ satu ke sini gue punya ide gitu ini jalurnya nih anggap aja ini jalur callnya nanti panjangin lagi boleh paling taruh ininya dulu pompanya dulu nih gimana cara ngelurusin pompa gue udah lupa cara ngelurusin pompa gini gini kita taruh dulu power biar enak ya ngatur-ngaturnya enak nah udah dapet gue caranya guys taruh ini dulu junction nih yang ini tinggal kalian pencet control tuh lurus dia kocak ya aku taruh dulu deh shortcutnya nih pipa pipa di nomor 4 tuh 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 udah aman guys sudah terkonek oke tinggal ini ya jalurnya nih jalur power nih taruh di pinggir-pinggir ya katanya kalau pengen ngalirin ke atas kita perlu pipa guys pompa 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 perlu pompa masuk akal eh nanti aja deh ini jalurnya kita bikin desainnya dulu aja ya gue paling tunjukin satu nih desain yang pengen gue bikin ke kalian nah atasnya sesuai ini sesuai ketinggian ini bener ya kita memang harus menaruh ininya dulu satu lagi kalau gini hmm gak bisa satu lagi dong atau pakenya yang dua masih masih nabrak masih nabrak gak guys masih nabrak ya yaudah satu lagi deh kita taruh aja nih dulu kayak gini hmm hmm sudah tadi mau bikin empat kan eh dua ini cuma bisa dua sih power jangan lupa jangan lupa lihat dulu orientasi dari conveyor ya conveyor masuk kita masukinnya dari belakang sini ya les dibalas sini ya artinya gini nah gini gini dia pas banget sama foundation gak kayaknya bisa nih bisa pas banget nih nah gitu ya gitu ya belakangnya juga oke gini tuh lihat teman-teman kurang lebih desainnya nanti kayak gini ya sayang banget ya ini masih manual banget bikinnya kalau ada blueprint gue tinggal copy-copy aja guys kesana masih manual banget pompanya udah simetri belum guys udah kan nih ini ininya kan jadi satu pompa ini bisa menyuplai dua oh arahnya terbalik mestinya ke kesana ya gak ya gak sih coba gue hancurin nah bener ini bisa kita bikin arahnya kesana guys lebih rapi ya yuk yuk kita bikin yuk bentar lagi kelar nih design pertama ya baru kali ini nih design coal kita di atas air taruh sini kan taruh sini kan sini bang sip baru pipanya yang belakang aduh gak bisa dia atur dulu ya atur ya biar agak bagus yang mana guys ah yang noodle yang noodle yang noodle tuh udah tuh jadi template nya nanti kayak gini loh kita tinggal naikin ya gimana cara naikinnya ke atas munculin dulu deh kita perlu naikin kesitu kesitu ya kan pipa pipa ininya yang kita geser nanti oke boleh 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 nah udah rapi tuh rapi udah rapi kita bikin dia serapi mungkin guys jadi nanti kalau ini udah kelar gue bisa bikinkan dia di blueprint ya tapi kalau blueprint nya udah unlock ya sekarang kan belum bisa kok beda guys oh iya bener ini kan di kiri semua kan ininya ini juga di kiri pasti bakal beda coba gue mundurin ya gue mundurin dulu bisa connect kan bisa berarti udah lurus kalau udah connect udah lurus biasanya yang lama tuh dia olah-olah ini gini-gini guys bikin-bikin desain gini nih lalai what nah gini yang bener masuk kamu masuk juga air udah connect walaupun bentuknya kayak gini tapi bisa kayak gini guys kalau mau rapi ditaruh di atas ini ya tapi aku belum punya ini loh yang pipa di atas itu di sailing di sailing nanti bisa belok sedikit turun ke sini nih simetrik gitu di masa depan kita akan ubah ya oke tinggal call tinggal call bener gini aja kan nah ini nabrak berarti kita harus gunakan jalur jalur yang agak di atas gini kan oke udah lurus tinggal aku tarik ya dari sana nanti kesini si splitter jangan lupa kita dimana di tengah kah kalau di tengah gak bisa oh bisa 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 guys kayaknya memang gini temen-temen kayaknya memang harus gini nih ini aku taruh di tengah sini ya splitter nah yang ini juga nih gak apa-apa nih nabrak dulu ya nanti harusnya pipanya gue naikin kayak gini nanti conveyornya nah bisa masuk tinggal pipanya yang gue rapiin nanti gue pindahin ya jalurnya dari atas di masa depan tapi ya guys ini kita akan setarakan juga kayak kayak gini lurus gak sih oh udah lurus udah lurus nih gue luasin ya biar gue gak catu guys kita replace udah kelar guys untuk pabrik call bukan pabrik sumber power call ya nah itu gak kita kasih floor dulu tapi aku udah punya gambaran nanti gue bakal copy desain gini ya kita bikin blueprintnya ini ke atas gimana cara kita naruh itu ke atas oh kita belum dapet kuponnya eh blueprintnya blueprintnya ya menggunakan kupon guys nanti kan ada yang disini bisa ditaruh di bawah ya boleh boleh-boleh gas itu udah connect semua tapi kayaknya gak bisa ya gak bisa kita belum ini sih belum kita connectin ke sana apalagi ini mati tadi ya gue baru ingat aduh perjuangan sekali di awal-awal ini yang gue heran itu kenapa dia gak ada wind turbine itu dia teman-teman teknologinya udah canggih bisa bikin sampe nuklir kan tapi tetep aja gak ada ini gak ada wind turbine tuh gak bisa aku harus balik dulu ya let's go balik dulu udah gue nyalain lagi tadi gue matiin ini ya assemble assemble guys jadi mereka kita matiin dulu karena itu yang paling banyak ya nah 240 nih aku tinggal connectin ini ya atau tinggal nunggu oh iya kita tinggal nunggu sih tinggal nunggu dia nyala kan harusnya kita dapat 150 nanti 150 megawatt lumayan guys udah nyala semuanya udah nyala kita udah punya 2 lumayan ya 75 x 2 tuh 150 150 lah tapi ini kok gak connect ke grade utamanya kita guys kabelnya kok tidak connect ke grade utama perasaan udah gue connectin oh tadi itu jadi tiang ternyata guys bukan jadi ini astaga oke oke kita fixing dulu gue kira langsung connect ternyata jadi tiang dia nah ini baru bener mana tadi eh dibawah ya dibawah ya itu yang bener guys udah udah kelar ya kelar ya coba cek lagi 450 udah bener temen temen oke langkah terakhir nih satu lagi ya ini kan cuma 30 minimal gue bikin dua dulu ya temen temen bikin dua dulu copy kita perlu portable miner oke bikin satu aja sip copy lagi eh gak bisa oh bisa 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 kita tinggal kasih merger disini aja tapi dia gak connect ya harus ditetap ulang ayo bisa lurusin dan connectin kasih power udah temen temen kita udah punya dua miner yang menghasilkan 60 harusnya kita kasih 1 overclock sih boleh aku kasih overclock 1 ya kalau dikasih 1 dapet berapa ya dapet ya gak cukup juga guys cuma dapet 45 harus yang itu juga di overclock ya gak usah gak usah sementara gini aja lah kita cuma menghasilkan 60 itu perlu 90 kurang 30 bagi 2 mereka ya oke sampai sini dulu temen temen gameplay di Satisfactory desain awalnya kayak gitu ya minimal dapet 1 nih 1 template dan untuk next episode gue bakal bikinkan 2 lagi miner kayak gini ya nanti gue bikinkan lagi kayak gitu guys di atas air jadi nanti kita bisa lanjut bikin lagi di base utama untuk item-item yang dari assembler gitu dulu kita lanjut di next video 3 5 5 6 6 7 9 11